Mualaf, terus abis itu gue nikah, gue kerjaan gue lancar semua, gue punya tabu Halo, apa kabar sahabat trending, topik Mantap menjadi seorang mualaf, membuat para artis ini langsung mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup Jika dulunya seringkali menggunakan baju seksi, bedahalnya dengan saat ini yang sudah menggunakan baju muslimah Semoga istiqomah, lantas siapa saja mereka, ini dia 7 deretan artis Indonesia yang mantap mualaf sebelum nikah Mahalini Raharja Terbaru di tahun 2024 ada Mahalini Raharja Dia memutuskan menjadi mualaf menjelang pernikahannya dengan Rizky Febian Keputusan ini dikonfirmasi oleh Sule bahwa Mahalini Raharja yang berasal dari Bali Mengikuti agama calon suaminya Mahalini mendapatkan izin untuk memeluk Islam setelah upacara me pamit di Bali Roger dan Warta Roger dan Warta menjadi mualaf sebelum menikah dengan Chud Miriska pada 17 Agustus 2019 Keputusannya untuk memeluk Islam disambut bahagia oleh teman-temannya Awalnya hubungan mereka terhalang perbedaan agama Kini pasangan ini sudah mempunyai dua anak laki-laki yang berparas lucu dan tampan Kehidupan rumah tangganya pun jauh dari gosip negatif Natalie Holzer Natalie menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah membuat keputusan mengejutkan melepas hijab Belum lama ini ia memamerkan rambut terurainya di Instagram Keputusan Natalie melepas hijab menuai pro dan kontra Banyak warganet yang menyayangkan keputusan yang dibuat wanita 30 tahun ini Meskipun ada pula yang mendukung dan memberikan semangat atas masalah yang sedang dihadapinya Natalie dikatakan adalah seorang mualaf Keputusannya lepas hijab menimbulkan pertanyaan publik Apakah mantan istri Sule itu keluar dari Islam? Terkait pertanyaan ini, istri almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati, Poporn, atau Umi Pipik memberi jawaban Ia mengatakan Natalie masih beragama Islam dan aktif ikut kajian Natalie memang belum lama memeluk Islam Ia menjadi wanita mualaf saat mengucapkan dua kalimat syahadat pada 25 September 2020 yang disaksikan oleh Sule Kini adalah mantan suaminya Natalie bercerita sebenarnya ia telah mendapatkan hidayah untuk masuk Islam sejak tahun 2012 Kala itu ia bermain sinetron memerankan wanita nakal yang bertaubat Junior Lim Fakta Junior Lim pindah agama sempat menjadi sorotan ketika sang aktor menikahi aktris putri Titian Pada 21 Mei 2016, pasalnya keduanya diketahui berbeda keyakinan Junior seorang Kristen, sementara putri pemeluk agama Islam Awal hubungan keduanya menjadi perhatian publik adalah ketika Junior melamar putri pada tahun 2015 Keduanya pernah dianggap tak akan bertahan lama karena adanya perbedaan usia dan keyakinan Kala itu baik putri Titian maupun Junior Lim tak pernah gamblang menjelaskan status agama mereka Mungkin tak sedikit yang mudah menyerah pada seseorang Tapi saya tak akan pernah menyerah untuk orang seperti dia Putri Karena bagi saya tak ada orang lain selain dia Ungkap sang aktor pada momen lamaran itu Saat putri dan junior tengah mempersiapkan pernikahan mereka Pasangan ini dihujani banyak pertanyaan mengenai perbedaan agama mereka Dalam satu wawancara putri Titian Enggan banyak berkomentar terkait keyakinan sang suami karena permintaan keluarga Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang trending topic Bela Sapira Bela Sapira menjadi mualaf pada 2013 silam Dalam masa setelah itu, ia menikah dengan Lieutenant General TNI Agus Suryabakti Namun sebelumnya ia sempat terpikirkan oleh pernikahan beda agama Bela Sapira mengaku dirinya tak keberatan dengan pernikahan beda agama Ia telah memikirkan berbagai konsekuensi dari pernikahan tersebut Wanita kelahiran Magelang 1973 itu juga mempertimbangkan restu orang tua Ia tidak ingin melawan petua mereka, terutama dalam hal pernikahan berbeda agama Marcel Darwin Aktor Marcel Darwin menjadi salah satu selebritas yang memutuskan menjadi mualaf Ternyata ia masuk Islam sebelum menikah dengan istrinya Nabila Faisal pada 2019 Marcel Darwin mengucapkan kalimat syahadat di rumah sang istri Dia diketahui menikah di rumah Nabila, kawasan kebayaran baru, Jakarta Selata Pada 12 Januari 2020 silam Dalam kanal Youtube WOD Sisters Marcel menyampaikan keputusannya pindah agama Islam tidak ada paksaan dari Nabila Namun menurutnya, melainkan merupakan panggilan langsung Allah SWT Marsya Timoti Marsya Timoti belum lama ini jadi pusat perhatian setelah dirinya menghadiri acara kajian yang disilai ulama terkenal Asal Yemen, Al-Habib Umar bin Hafiz pada tanggal 20 Agustus 2023 lalu Penampilan istri Vinu G. Bastia Bastian itu menarik perhatian karena tak memakai hijab Selama acara berlangsung Marsya Timoti terlihat begitu serius Menegarkan kajian hal Habib Umar bin Hafiz di hadapan ribuan jemaah Netizen menyoroti bagaimana Marsya tidak menutup kepalanya dengan hijab atau kerudung Sebelum menikah dengan Vinu G. Bastian pada 20 Oktober 2012 Marsya Timoti diketahui memeluk agama Kristen Namun dia memutuskan untuk menjadi muallof alias masuk Islam Marsya Timoti diketahui mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa Pada September 2012 Marsya menegaskan bahwa dia pindah agama Islam bukan karena sang suami Marsya Timoti diketahui mengucap dua kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa